Yo, halo ci, gue Lutmi dan ya Udah lama banget gak bahas game King Legacy gitu kan Dari kemarin tuh ngebahasnya tuh game Bloxfit terus gitu kan Ya awal ada yang tentang dimana Six Scientist Terus ada Mirage Alien dimana Terus ada Rhythm Code juga gitu kan So ya jangan lanti di video kali ini kita bakal mencoba untuk ngebahas gitu kan Apa aja sneak peek yang ada di update part 4 nanti di game King Legacy Jadi kalo misalkan kalian gak tau apa Kemarin tuh Discord King Legacy tuh sedang rame banget Kenapa? Karena ada sneak peek dan itu ada banyak bahas sneak peek dari pihak developer ya ci So apa aja sneak peeknya kita akan langsung liat aja pada video kali ini ci Tapi seperti biasa gitu kan sebelum masukin videonya Mereka sekarang kita ke intro dulu aja gitu kan ci Sukuida-sukuida Oke jadi gitu kan untuk sneak peeknya apaan Kita langsung gasin ke bagian Discord aja gitu kan Let's see, let's see Nah untuk sneak peek yang pertama itu gitu kan Sneak peek apaan? Tentang ada yang namanya Ice Awakened cuy Jadi kalo misalkan kalian bisa liat gitu kan Disini Ice Awakened tuh dia bakalan bisa ngendarain burung cuy Padahal yang di animenya tuh hampir gak ada gitu kan Yang nunjukin scene yang dimana si Aokiji pake burung kayak gini Tapi entah kenapa King Legacy kepikiran gitu kan Kok bisa kepikiran anjir? Kok bisa kepikiran gitu kan Padahal kan di animenya tuh bener-bener gak ada sama sekali scene yang dimana Aokiji tuh naikin burung Asli Dari episode 1 sampe 1007 kemarin gitu kan Gak ada tuh Aokiji naikin burung ci Jadi untuk update yang Ice Awakened tuh ya perkiraannya yang ada burungnya itu bakalan ada di skill E ya ci Yang bagian Ice Surf ya Kalo misalkan Ice Surf yang biasa itu yang belum Awakened Dia tuh kayak cuman di darat doang dan bisa kayak ngelayang di atas laut kan Tapi kalo misalkan udah Awakened mungkin kita bisa ngendarain ini cuy Ngendarain burung dan bisa di keatas kebawahin gitu loh cuy Dan itu bakalan berguna banget asli Tapi bisa aja kalo misalkan yang Ice Awakened tuh ya Yang ada burungnya tuh yang di bagian Ice Pigeon atau yang skill Jetnya cuy Ini juga ada kemungkinan sumpah Siapa tau tau ukuran burungnya yang sekecil ini jadi gede segede pining sih? Siapa tau anjir? So ya jadi itu adalah untuk sneak peek pertama gitu kan Ice Awakened versi 2 ci Kita langsung gasin aja ke sneak peek selanjutnya Nah untuk sneak peek bagian kedua gitu kan bakalan ada apa? Magma Awakening versi 2 Wah ya guysnya buset Jadi kayaknya bakalan jadi skill ini ya ci Skill Magma Hon atau enggak Magma Meteor Mungkin Meteornya jadi lebih meledak-ledak ci Atau mungkin nama skillnya bukan lagi paling meteor Tapi nanti bakalan diganti jadi kawah gunung merapi atau apapun itu ci Jadi kayaknya dia bakalan ngeluarin apa ya Lapa gitu loh dari bawah tanah mungkin ya Keliatannya sih kayak gitu ci Dan skill Magma Awakened versi 2 ini mungkin akan mengebantu banget di bidang PBB ci Ntar kalo misalnya kalian PBB kan ini kan merisanya gede gitu kan Segede venom gitu kan Pasti ini bakalan ngebantu banget buat ngelawan musuh kalian ci Semoga aja ya di make-nya sakit Lebih sakit daripada ya yang apa yang masih belum Awakened ya Semoga aja ci Dan ya itu aja sih untuk sneak peek bagian kedua ci Kita langsung gasin aja ke sneak peek yang paling-paling penting Dan untuk sneak peek yang paling-paling berguna dan paling-paling keren gitu kan Ini dia ci kalo misalkan kalian bisa liat gitu kan Picking Legacy bakalan ada Dorfruit loh Terinspirasi dari game Bloksplit mungkin Tapi emang keren banget ci Kalo misalkan ada Dorfruit Imagine ci ketika kalian lagi hunting SK gitu kan Kalian bisa gunain portal ini buat ke Legacy Islandnya ci Atau mungkin kalian lagi kayak nge-hunting Bounty gitu kan Maksudnya kan kalian bakalan nyari-nyari musuhnya dimana ya gitu kan Karena biasanya kan di Starter Line tuh gak ada Kalo misalkan pake ini Jadi kayak patroli aja ci nyari Bounty Jadi nge-hunting SK lagi buat dapetin Bounty Cuman tinggal membuka portal aja langsung dapetin Bounty 100 ribu mungkin Buset Apalagi kalo misalkan kalian lagi hunting boss gitu kan Misalkan kalian lagi hunting Big Mom ci Kalo misalkan pake portal ini Wah gila Covenbot gak bakal laku asli Covenbot itu hanyalah apa ya Ampas doang kalo misalkan ada buah kayak gini asli Kendaraan apapun yang bisa melebihi kecepatan cahaya Kalah ci sama portal yang kayak gini ci Ini tuh instan banget Buset Dan semoga aja ya Gak mengecewakan ya Karena ya harusnya sih gak bakal mengecewakan ci Ini bakal berguna banget sih buahnya Karena emang rata-rata buah yang ada di King Legacy tuh ya Jarang ada yang berguna gitu loh Aneh entah kenapa ci Dibandingkan sama game Blockspeed ya Buah itu bener-bener penting banget Tapi kalo misalkan di game King Legacy Buah itu hanyalah temporary doang gitu kan Cuman kayak bagian tambahan doang Esensial doang ci Padahal anime One Piece itu ya terkena dengan Devil Fruitnya gitu kan Tapi kalo misalkan di King Legacy Devil Fruit tuh udah kayak gak ada harganya ci Entah kenapa ya Dan kalo misalkan ada buah door ini Bakalan memper Apa ya Mempermudah lagi buat Hunting Eska sih harusnya Asli Mungkin kalo misalkan Hunting Eska Mungkin gak bisa langsung ke bagian pulau nya Tapi atas kita bisa mendekati pulau-pulau yang deket dengan Hunting Eska nya Kayak pulau Legacy Islandnya tuh kayak Misalkan ada di belakang Big Mom Jadi kita langsung tepe aja ke Big Mom Terus taruh sel disitu gitu kan Kapangnya disitu Dan kita langsung gasin ke tempat Legacy Islandnya Itu bakalan berguna banget sih Buset cuy Gak kepikiran ya Oke lah Jadi itulah Sending up aja gitu kan Yang udah dikasih dari pihak developer Di Discord King Legacy officialnya Cuy Maka nih kalo misalkan kalian masih belum join Join sekarang juga Aku bakalan taruh linknya di kolom komentar lagi cuy Pokoknya thank you banget Yang udah liat video sampe akhir cuy Karena ujian juga Nanti kita malem gak bakalan Hunting Eska lagi Kita bakalan Hunting Eska Ya paling besok lah ya Pokoknya thank you all join Kalo misalkan kalian suka dengan video kali ini Ya jangan lupa tinggal klik dulu aja Soap-soap semua dan see you guys in next video lagi kawan Ciao semuanya Haa ujian sih Ranjul emang Hehehe Cape Sub indo by broth3rmax